Komisi 2 DPRD Pekanbaru selasa siang menggelar pertemuan dengan sejumlah instansi dan perwakilan masyarakat membahas keberadaan pasar kaget di kawasan kecamatan Tenayan Raya. Dari rapat ini, Dewan meminta Pemko Pekanbaru segera menertibkan pasar kaget yang dinilai mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Bertempat di ruang sidang paripurna DPRD Pekanbaru, Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani beserta pimpinan Komisi 2 menggelar pertemuan dengan perwakilan masyarakat kecamatan Tenayan Raya serta OPD terkait seperti Disperindak dan Satpol PP. Dalam rapat ini terungkap jika perwakilan masyarakat merasa tidak nyaman dan terganggu dengan keberadaan pasar kaget yang ada di beberapa lokasi di Kelurahan Rejo Sari, kecamatan Tenayan Raya. Selain membuat kemacetan, kondisi pasar yang semerawat membuat masyarakat meminta agar pasar kaget tersebut ditertibkan. Hal ini juga ditegaskan oleh Ketua Koordinator Pasar Kaget Kecamatan Tenayan Raya, Harry yang mendukung agar pasar tersebut segera ditertibkan. Awal Covid dulu, pesan ini kan modus stop yang dihentikan oleh pihak terkait. Nah, jadi sehingga perdagang-perdagang ini butuh hidup. Nah, sehingga beliau itu naikkan perjualan setiap hari di dalam pagi ada satu, dua, tiga orang pedagang. Nah, jadi saya sempat kusir, sempat saya stop, saya larang di kawasan memilih mana pasar yang sekolah itu sempat saya larang. Sekretaris Komisi 2 DPRD Pekanbaru, Sabarudi, menjelaskan jika persoalan ini harus segera diselesaikan, karena masalah ini sudah lama terjadi dan terus berulang. Mencari rapat dengan adanya keda-keda. Kalau dilakukan setiap hari, teruas itu akan menganjurkan keda-keda yang ada di sana. Dari rapat tersebut, rencananya dinas terkait akan menyiapkan sejumlah rencana, mulai dari penertiban hingga pembinaan bagi pasar kaget yang dianggap tertib dalam operasinya. Pili Peranata, Tejo Sudiro, Ceria TV melaporkan.